Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita ingin sedikit mengatasi komputer yang kalau sudah di shoot down atau komputer yang kalau sudah mati Ini headset sama mouse-nya masih tetap nyala kawan Headset, mouse, keyboard, itu speaker masih nyala Loh kok kenapa masih nyala? Karena lubang USB dari si komputernya atau motherboardnya itu masih menyediakan listrik 5V 2,5A Gimana caranya kita menghilangkan listrik dari si lubang USB itu Supaya nanti kalau komputernya di shoot down Dia keyboard mouse headsetnya sudah tidak nyala lagi Kan lumayan ya menghemat umur pemakaian si headset Istilahnya kan kalau dia nyala terus seolah-olah dia masih dipakai Ya seenggaknya menghemat listrik atau menghemat umurnya Oke sebagai contoh disini kita sudah menyiapkan sebuah komputer yang masih menyala Dan akan kita shoot down ini komputernya Kalian akan bisa lihat ya komputernya ketika di shoot down nanti Ini si headsetnya, mouse-nya gitu kan Masih menyala gitu ya Nih kalian bakal bisa lihat ya Komputernya akan kita shoot down Sebentar lagi Ya layar monitor sudah menghitam ya Sudah mati malah ya PC-nya Tapi tetap di bagian headset, mouse, RGB-nya Kalian bisa lihat disini masih menyala guys Nah mungkin kita akan terganggu ya guys ya Dengan keadaan seperti ini Kadang kalau malam pun kelihatan banget ini PC gitu ya Sudah mati lampu masih nyala juga Nah bagaimana caranya memperbaikinya Tentu kita harus men-setting di bagian BIOS Untuk itu kita nyalahin lagi komputernya Kita tekan delete-delete-delete-delete Supanya dia masuk ke dalam menu BIOS Kita sudah tekan delete-delete-delete-delete Nah pada menu BIOS ya ini seperti ini ya Kalian bisa lihat Nah kita akan mencari di bagian menu Power Management Setup nih Nah di bagian sini guys nih ya Kita masuk dulu ke bagian Power Management Setup Nah lalu kalian cari yang bernama Energy Using Product atau EUP Nah disini EUP-nya kalian enable guys Nah ada juga di bagian motherboard lain Ini bernamanya ERP guys ya Ini sama aja di bagian motherboard lain Kalian juga masuk ke bagian menu Power Disini bernama ERP Support Pokoknya antara EUP dan ERP Kalian enable saja gitu ya Nah kalau sudah kalian enable Jangan lupa kalian keluar dari settingan BIOS-nya Save and exit Otomatis komputernya akan merestart guys Lihat disini ya Komputernya dalam keadaan restart Nanti juga kita tunggu sampai dia masuk ke dalam Windows lagi Ini BIOS-nya sudah muncul Sudah masuk ke bagian starting Windows Disini sudah masuk di welcome Singkatnya kita percepat ya videonya ya Ini sudah masuk ke desktop lagi ya Kalian bisa lihat Ini walaupun di enable Nggak pengaruh ya guys ya Tetap mouse headsetnya masih enak Komputernya masih enak dipakai Nggak pengaruh sama sekali Gitu Nih sekarang kita shoot down lagi guys Komputernya Kita shoot down lagi Untuk membuktikan apakah Si mouse dan headsetnya itu Masih menyalah ketika Sudah di shoot down Ya Lihat ya Ini komputernya akan di shoot down Dan sekarang komputernya sudah mati Sekarang headset dan mouse-nya Tidak menyalah lagi guys Kalian bisa lihat ya Tuh Biasanya ini RGB mouse-nya RGB si headsetnya Keyboard speaker ini masih nyala Sekarang sudah mati guys Artinya Sekarang kita sudah berhasil ya Mematikan power dari lubang USB Yang selalu keluar Dan selalu standby Menjadi tidak aktif Oke guys Mungkin segini aja ya Video ringan kali ini Tutorial Tutorial ringan kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Terima kasih sudah menonton Mohon maaf apabila ngomong-ngomong lantur Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax